Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC Channel untuk video kali ini saya akan root dan unlock STP ZTE B860H yang sebelumnya sudah pernah saya flash dan saya root dengan firmware lain untuk peralatan dan bahannya antara lain satu laptop yang kedua adalah STP ZTE B860H yang ketiga adalah USB mail to mail yang keempat adalah firmware STP sedangkan yang kelima adalah driver dan bagi teman-teman yang baru pertama kali flash STP ini jangan lupa driver di installkan terlebih dahulu oke teman-teman sebelum saya lanjutkan bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share ke tahap selanjutnya kita akan hubungkan STP dengan laptop atau PC dan sebagai pendeteksinya saya menggunakan UPT ya teman-teman dan bila STP sudah terhubung dengan laptop atau PC maka di UPT terdeteksi connect success untuk firmware ini adalah firmware yang dikembangkan oleh Bang Ari Yulhindra ya teman-teman terima kasih buat Bang Ari Yulhindra yang telah membagikan firmware ini sebelum melakukan flashing STP B860H dan untuk menghindari kesalahan saat flashing teman-teman baca terlebih dahulu petunjuknya buka folder firmwarenya lalu buka UGOS flashernya dengan cara klik kanan lalu run as administrator nanti tampilannya seperti ini kita akan flash STP kita pilih nomor 1 kemudian tekan enter pilih nomor 3 bila STP sudah terhubung dengan laptop atau PC kemudian tekan enter dan otomatis proses flashing berjalan dan ini memerlukan waktu lumayan lama ya teman-teman kita tunggu sampai selesai terima kasih telah menonton! dan apabila ada muncul tampilan seperti ini berarti proses flashing sudah selesai dan kita cabut kabel USB mail-to-mail kemudian kita ke tahap selanjutnya yaitu kita hubungkan STP dengan TV atau monitor dan bila sudah berhasil terhubung dengan TV atau monitor tampilannya seperti ini aplikasinya masih sedikit ya teman-teman kita masuk di terminal emulatornya terlebih dahulu untuk install aplikasinya kemudian kemudian ketikkan SU lalu enter dan pilih grain langkah selanjutnya ketikkan lagi U Setup lalu enter STP akan restart sendiri setelah STP restart kita masuk lagi di terminal emulator dan ketikkan SU lalu enter dan ketikkan lagi U Setup lalu enter setelah kita akses U Setup yang kedua kalinya dan disini keluar menu beberapa pilihan dan baca terlebih dahulu ya teman-teman untuk pilihan APKnya kemudian pilih nomornya lalu enter nanti secara otomatis aplikasi akan terinstall dan bila sudah selesai STP akan restart sendiri lagi selanjutnya selanjutnya kita setting internetnya masuk di bagian menu setting dan pilih jaringan kemudian pilih Wifi teman-teman bisa pilih Wifi-nya masing-masing dan pilih Wifi-nya masing-masing setelah Wifi sudah terhubung kita cek aplikasinya ya teman-teman di aplikasi YouTube lancar kemudian kita lihat lagi video.com masih lancar ya teman-teman dan untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya silahkan di cek masing-masing semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati